Halo Assalamualaikum Kak Asya, apa kabar? Waalaikumsalam, dunia labai Nah aku tuh penasaran deh, gimana sih pertama kali Kak Asya itu bisa menemukan Islam di Jepang? Sebenernya nemuinnya sih gak di Jepang Aku nemuinnya tuh ya di masa-masa aku SMP Karena kan ya kita tinggal di mayoritas orang muslim Sekolah di sekolah negeri Sekolah negeri yang campur sih, tapi kan tetap belajar agamanya yang utamanya Islam kan Dari situ suka mulai-mulai kepo, kenapa temen aku kayak gini, kenapa gitu Tapi gak selalu kepo ke Islamnya, tapi selalu kepo ke agama aku dulu Aku dulu kan Kristen Protestan Zaman SMP pun udah mulai belajar ke kebaktian remaja Nah kebaktian remaja tuh lebih sering baca-baca Alkitab Di jejerin lah isi-isinya apa Tapi kayak kenapa kok ini agak ada sesuatu yang janggal ya gitu Dapat hidayahnya lah di SMP itu Tapi kan karena masih kecil, santai SMA, apa SMK sih? Deket sini kok Deket sini Iya, pindah ke Jakarta Terus sekolah katolik Jadi agak gak terlalu ngejalanin agama Karena biasa tuh kalau orang ke gereja satu di kampung Ke Jakarta atau ke kota lainnya harus ke gereja itu lagi Harus cari cabang gereja A ini ada di Jakarta juga Biar kayak masih sama gitu loh ajarannya Tapi itu tuh terlalu jauh dari rumah aku Jadi aku agak jarang ke gereja itu Tapi jadinya tetep ada di sekolah katolik yang Jadinya kayak gak gitu jalan lagi agama Jadi agak nyantai lagi Setelah nyantai aku pindah pula kan ke Jepang buat kuliah Nah pas pindah itu juga yang namanya tambah jauh pindahnya Sendirian pula gitu kan Tambah nyantai aja sama agama Karena juga keluarga ku bukan kayak agamis banget Papiku itu kongkucu Tapi anak-anaknya tiga-tiganya Kristen Protestan Jadinya kan gak Iya, Mami juga kongkucu Jadinya tuh masih nyantai-nyantai aja Aku kan dari 2013 disana Sampai 2015 awal di jaman-jaman itu Di Jepang lagi dateng dokter sakit naik Aku gak dateng sih tapi aku streaming Pas ada yang dia jelasin di Kristen tuh gini-gini loh Ada yang janggal dari ini-ininya gitu Jadi aku kayak ke flashback waktu aku SMP Ya ya kayaknya aku udah pernah ketemu di ini di SMP Yang dulu aku liat tuh Emang janggal ya ternyata gitu kan Sampai mulai rajin search Baca artikel apa Kayak gitu-gitu Sampai ketauan sama temen aku Terus temen aku bilang Lagi tertarik sama Islam ya Kalau tertarik jangan belajar di internet Takutnya sesat katanya gitu Cari guru atau gimana Yang namanya tapi di Jepang cari guru siapa gitu kan Udah mah di Jepang gitu ya Muslimnya minoritas Sebenernya punya temen orang Muslim disana Yang mereka tau mesinnya dimana Tapi tuh mereka Islamnya Tau kan yang nyantai-nyantai aja Jadi gak punya komunitas juga mereka Nah aku masih gak berani gitu Buat tiba-tiba langsung syahadat kan Tapi aku juga ada masa galau nya sih Kayak Bener gak ya tiba-tiba aku mau pelajarin Agama Islam Sedangkan Kayaknya aku belum Baca secara detail deh Alkitabku kayak gimana Jadi aku mulailah Mencari Gereja yang Masih Sejalan sama Kayak gereja aku Waktu aku di kampung Ketemu Gerejanya pun bisa ngomong bahasa Indonesia Si pendetanya Ngobrol lah sama dia Gimana Kenapa ini di Alkitab Tapi Kok Kita udah gak pernah jalanin ya Ngobrol-ngobrol tuh sama pendeta Sampai akhirnya Dikat sama pendetanya Buat Gak usah tanya lagi Katanya gitu Kalau Tanya Lebih banyak lagi Kamu tuh sama aja gak beriman Katanya gitu Jadinya kayak Udah lo Kayaknya gak apa-apa deh sendirian Cari masjid Aku cari Masjid yang Lumayan gede Deket Kota aku Di Kobe Tapi tuh emang juga Jauh banget sih Banyak banget pertanyaan aku Pokoknya ngobrol aja setiap minggu Apa yang aku pengen tanyain Sampai udah Sampai jadinya Sering ikut kajian disana Padahal masih belum pakai kerudung Masih Ya belum masuk Islam aja Tapi Ngongkrong disitu Di masjidnya Sampai ke Bulan Ramadan Aku jadinya ikut puasa Lama-lama Minta Minta Ajarin dong Budu tuh kayak gimana ya Apa aja yang dibasahin gitu Sampai jadinya pengen juga tuh Sholat gimana ya Gitu Akhirnya Diajak lah Yaudah ikut aja sholat Disamping Pakak ikutin aja Katanya gitu Walaupun Sambil sujud Abis itu Kapan bangunnya ya Intip-intip Kayak baca ya Gak ngerti kapan harus bangun gerakan selanjutnya apa Masih lupa Jadi kayak selinggak Udah belum sih Gitu Kayak ragu-ragu gitu Mau sujudnya Takut Takut mereka udah bangun dulu Aku mau disujud Aku lagi bulan Ramadan itu Lagi semangat-semangatnya Tapi tiba-tiba Galau Anak kepikiran Aku rasanya udah nyaman deh Sama agama ini Apa pertanyaan semua Yang aku Pengen tanyain kemarin Itu udah dijawab semuanya Tapi Gimana ya gitu Keluarga aku Nanti kalau tahu aku Masuk Islam Aku tiba-tiba Pengen pakai kerudung Waktu lagi galau-galaunya itu Sama temenku tuh Ada satu Dia belastaran Campuran Indonesia sama Jepang Dan dia Muslim Dia kayak tiba-tiba bilang Kayak Kamu tuh sebenarnya udah Bagus ya Keinginan Pengen belajar Islamnya bagus Udah mau ikut puasa Mau tahu cara wudhu sama sholat Kayak gimana Sampai ikut-ikut antrawai Padahal gak ngerti apa-apa Sayang Mata dia Karena rukun Islamnya yang pertama Adalah syahadat Syahadat Sayang Mata apa yang udah kamu lakuin ini Gak bakal dihitung Gak bakal dihitung gitu kan Gak bakal dihitung gitu kan Gak bakalan sia-sia gitu Iya Gak guna aja gitu Gak dilihat juga gitu Karena kamu Bukan Muslim gitu Jadi Lagi galau-galau Diomongin kayak gitu Kayak antara pengen Semangat Tapi kayak Aduh nanti keluarga aku gimana Sampai akhirnya tuh aku Kayak yaudah deh Gak apa-apa deh gitu Yang penting aku syahadat Mau aku nanti dibuang kah Mau nanti aku Dicoret dari kartu keluarga kah Kayak yaudah deh Gak apa-apa gitu Yang penting akunya Masuk Islam Jadinya Langsung kontak buruku ya Minta syahadat Masya Allah Itu waktu di Jepang Masih di Jepang Iya Itu kira-kira berapa tahun Di Jepang Setelah masuk Islam Kemudian ke Indonesia Masih ada Satu tahunan lebih Satu tahunan lebih ya Berarti ketika disana Kak Asya tuh Masih bisa sholat Kuasa Tanpa diketahui sama keluarga Iya Nah berarti setelah Pulang ke Indonesia Itu gimana tuh Reaksi keluarga Ketika Mendapati Kak Asya Apa yaudah Muslim Orang tuh langsung tau Atau Kak Asya Diam-diam dulu Aku diam-diam dulu Karena dari awal aku Langsung Islam di Jepang Enak kan Bisa mulai pakai kerudu Baju udah bisa Beli-beli yang Agak gede-gedean Gitu Terus Sholat Segala macem Di Jepang Enak banget Cuman emang Agak susahnya Kalo lagi kuliah aja sih Karena kuliah kan Mereka gak gitu ngerti Kenapa tiba-tiba harus Sholat Keluar Keluar lagi Kenapa gitu Gak ngerti aja Karena memang yang Muslim di kampus Aku cuman aku Oh gitu Satu kampus Iya Mas abis lulus itu Pulang Gak bisa kerudungan Baju Sengaja beli yang Agak gede ukurannya Tapi ya Gak bisa Tiba-tiba langsung Yang panjang Lengan panjang Gitu tuh Gak bisa Jadi masih tetep Agak-agak susah lah Gitu Mau sholat juga Cuman bisa Subuh sama Isya yang paling gampang Karena kalo Isya kan Sampai mereka udah tidur Baru aku sholat Pas subuh ya Mereka belum bangun Gitu kan Tapi ada mukana itu Di rumah Sedih Iya Itu kejanjian gitu ya Sekongkol Iya bersekongkol Sama mbak aku Mbaknya tapi muslim Iya mbak aku muslim Mbak sembunyiin ya Gitu Kalo dicuci Semunyiin ya Gimana ya Gitu Waktu yang lainnya Aku biasanya izin Bilang mau ke mal ya Mau ke apa ya Gitu Padahal di malnya tuh Aku sholat Aku Kalo mau pergi pun Aku Aku di malnya Di kamar mandinya Ganti pake kerudung Gitu Iya Nah terus akhirnya Keluarganya Kak Asya itu Tahunya gimana pak Iya singkat cerita Aku juga Nyari-nyari Pertolongan dari Mall of Center Yang di daerah Cibugur Terus Mungkin banyak yang nganggep Kabur itu hal yang buruk Tapi Memang disarankan Kalo bisa keluar dulu Dari rumah Biar orang tua Mikir kenapa Anaknya bisa Pilih agama Yang lain gitu Daripada keluarga Orang tua aku malah jadi Ngumpul bareng-bareng Berpikir Gimana ya Kenapa anak aku bisa jadi Kayak gini Mereka malah ngomongin Baye-baya aja Coba kalo ketemu Sama aku terus Dia bakal Marah-marah Kenapa bisa sampe Kayak gini Kenapa Harus Masuk agama istan Pasti dia bakal Nanya terus Nanya terus Marah-marah Nah sedangkan Kalo kita bisa Dia bakal Ngomongin pelan-pelan Gitu loh Sampai akhirnya ya Papiku sama mamiku Dan keluarga aku Yaudah Ini anaknya Yaudah kita Kita temuin aja dulu Sama Kohani Memang bantuin aku Dan beberapa temen aku Karena Kohani ini juga Mualaf Orang Chinese juga Jadi kayak Orang Chinese sama orang Chinese Ngerti gitu loh Apa maksudnya Jadi ngobrol lah mereka Sampai akhirnya Aku ngerti Kenapa aku kayak gini Pernah-pernah Aku bolehin aku pulang Kembali Tapi diingatkan Kayak Ibadahnya jangan diganggu Makannya Harus dijaga Sama pakaiannya Udah biarkan dia mau pakai Sesuai syariatnya Kata Kohani gitu kan Akhirnya Orang tua aku Yaudah Nggak terima aku Aku pulang Alhamdulillahnya Tanpa ada Berantem-berantem Marah-marah Disitu Disaat ketemu Karena disaat ketemu itu Mereka pertama kali Lihat aku pakai kerudung Begitu Masya Allah Berarti disini ada peran Pihak ketiga Yang menengahi Antara keluarga Disini ada Mualaf Center Nah ini mungkin Bisa buat jadi tips juga nih Bagi teman-teman Mualaf yang pengen Jelasin gitu Ke orang tua Bisa dibantu Sama Mualaf Center Nah tapi nih kak Yang namanya Apa ya Sebaik-baiknya respon Gitu kan Tapi pasti ada juga Luka asik Luka Ada hal-hal yang Kira-kira tuh Apa ya Pedih gitu Yang pernah kakak rasain Semenjak kakak itu Convert gitu Ada hal yang Keluarga Omongin nggak sih Atau Ada yang nyakitin kakak Nggak sih ketika Keluarga tahu kakak Berislam Namanya orang tua Ada tuh ngomong-ngomong Duh produknya Kepanjangan Jangan Kita dulu bisa Pek bajunya bareng Kita biasa Sama gitu ya Keriting-keriting Rambut bareng Tiba-tiba aku Kalau mau keluar Pakaiannya kayak gini Ya itu masih ada Ajal Menyakit kan Di saat kalau aku Lagi sedih Tiba-tiba orang tua Ngomongin Terus kayak gitu Jadinya sendiri Bisa sedih sendiri Gitu di rumah Gitu Cuman kadang Sendiri juga Bisa kuatin Nggak apa-apa Aku mau pertahanin aja Gitu loh Ini kan Hal yang bener kok Yang aku lakuin Gitu Jadi Karena Islam Jadi berubah juga sih Kepada orang tua Jadi lebih baik lagi Gitu Jadi lebih Apa ya Santunlah Sama orang tua Insya Allah Memang kalau misalnya Islam itu adalah Agama yang membawa perubahan Gitu ya Umar bin khatab yang tadinya Keras banget Gitu ya Tapi menjadi lembut Gitu ya Lembut kepada Sama muslim Dan ketika kita sudah Memilih Islam Gitu ya Kita pun Jangankan Apa yang Malaf gitu ya Yang hijrah juga Yang tadinya Orangnya Kayak gimana Gitu garang Ketika sudah hijrah Pasti akan lebih Lembut Lebih sabar Lebih santut Gitu ya Insya Allah Kakak masuk Islam itu Di Jepang Berarti sudah sekitar Empat tahun Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun itu Ketemu sama bulan Ramadan Berarti sudah sekitar Tiga tahun ya Kayak Tiga tahun Ketemu Ramadan Nah itu Gimana itu Kak Pertama kali Ramadan Di Berarti di Jepang Di Jepang Terus Kedua Ketiganya Di Jakarta Kedua Ketiganya di Jakarta Pertama-tama puasa Itu berat gak sih Kalo Puasa Aku udah pernah puasa Waktu jaman SMP Karena nompong Sama temen-temen kan Tapi kalo yang di Jepang kan Kayak Puasa yang bener-bener nih Gitu kan Karena udah gede Pengen cowok puasa Bener-bener Itu waktu di Jepang berarti ya Di Jepang Tapi di Jepang Waktunya kan panjang tuh Dari jam 3 Pagi tadi Sampai jam 3 malam Wah luar biasa banget Selain waktunya panjang Cuacanya Lagi Selalu bulan puasa itu Lagi summer Summer Berarti panas banget Panas banget 38 sampai 40 derajat Iya 38 derajat Disini 34-nya Tapi rasanya putih-putih ya Iya Tapi itu tuh Hawanya yang panas Bukan mataharinya yang panas Jadi kayak anginnya tuh Angin panas gitu Gak ada angin sepoi-sepoi Berarti memang Waduh luar biasa banget ya Berarti disitu ya Ketika puasa di Jepang Iya Nah kemudian ketika di Indonesia gimana kak? Kalau di Indonesia Jamnya gak sepanjang Jepang Jadi masih kayak Oke-oke aja Kayak di luar juga Orang pada puasa Jadi kayak Nyantai-nyantai aja Kalau dulu kan di Jepang Di kampus Aku sendiri yang puasa kan Jadi agak kayak Walaupun kayak Gak apa-apa sih Pada makan aja Aku kuat kok gitu Jepangnya tetep kayak Kadang-kadang Kayaknya haus deh Terus Kalau di Jakarta itu Sedihnya Kalau lagi di rumah sih Karena Siang-siang Mami udah masak Disuruh makan Tapi mau gak mau Kayak Boong-boong Tapi Selalu kayak dalam hati Ya Allah ampuni aku Ya Allah Jangan sampai nih Dosa gitu ya Boong lagi puasa Boong Karena disuruh makan gitu ya Karena disuruh makan Jadi jawabnya Iya Mi Udah makan kok Tadi Atau gak Iya nanti aja Makannya gitu Itu kadang Kayak Aduh gimana ya Gitu kan Itu selama 2 tahun Kayak gitu Dan Kalau sahurnya Cuman minum Sereal Gak makan sereal Sama Pakai susu Karena Yang paling gak berisik Karena kan cuman Kayak ngendep-ngendep Ke dapur Buka kulkas Tuangin Serealnya Tuang susunya Terus di kamar Diam-diam Kayak Ini gak ada yang tau Kayak makan malam gitu Nah Kalau misalnya terawih Sama shalat irul fitrinya Gimana Kak Kalau waktu di Jepang Bisa Tapi kalau waktu di Jakarta Gak bisa Cuman bisa Kalau orang tua Lagi gak ada di Jakarta Saya lagi sendirian Bisa kabur Kucuk-kucuk keluar Kaweng gitu Tapi kalau selama 2 tahun Aku di Jakarta Aku gak pernah shalat ir Karena Gitu Iya Berarti 2017 2018 belum pernah shalat ir Gak pernah shalat ir Tapi pernah shalat ir Waktu di Jepang Tapi setelah cerita sekarang Alhamdulillah gitu ya Alhamdulillah Sekarang kuasanya Badannya gak ditentang Kuasanya lancar Udah berapa lagi sekarang nih Aku punya pertanyaan Ramadhan sekarang Kak Gris itu udah gak sendirian Karena Kak Gris sudah Menikah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Masih kosong Sabar ya Ya ini Alhamdulillah Ini gimana nih Cerita Ramadhan tahun ini Kan udah gak sendiri lagi Bahkan udah berdua Sama-sama Mie gitu Jadi gimana rasanya Gimana rasanya Jadinya Mesti masak tiap hari Akhirnya Oh gitu Padahal biasanya Pakainnya serial doang Biasanya pake serial doang Sia harus masak sehari Masya Allah Jadi 2019 ini Ramadhan tahun ini Insya Allah Pertama kali Doainya Mudah 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 kita Sampai Sampai ke Tahun ini Dan sampai ke Ramadhan Suamiku dan keluarganya kan Memang dari awal muslim Jadi ya support aku Gitu Karena Kalo dulu kan Dari keluarga yang Ya bukan muslim Kayak aku mau kajian Mereka juga Ya biasa aja Kalo aku keluar Tapi kalo keluarga Dari suami tuh Kalo aku mau ke kajian Disiapin bekal dulu Masya Allah Di Ya adalah Aku ngobrol-ngobrol Bahas-bahas Gimana Kajiannya Berarti disupport penuh Gitu ya Sama suami Gitu Sekarang udah punya Keluarga yang islami Ya Alhamdulillah Kakak ada pesan gak sih Buat mu'alaf Mu'alaf yang Di luar sana gitu ya Yang sekarang lagi Memperjuangkan keislamannya Sesuai juga nih Sama tema kita Yaitu istiqomah Dalam keterbatasan Hmm Pesan ya Yang pertama Cari teman-teman Cari teman-teman Soleh Yang Bisa nguatin kita Nguatin kita terus Istiqomah Terus juga Cari-cari Kajian Kalau gak bisa Keluar Karena ya Aku juga pernah Ngerasain Sesahnya Keluar Diam-diam Ke kajian Sekarang kan Sudah banyak tuh Ceramah di Youtube Bisa nonton di Youtube Terus Selain itu Bisa Boleh hubungin aku juga Nanti bisa kita bantu Buat Ngobrol Cara ngatasin Buat ngomong ke orang tua Karena kan sifat orang tua Semuanya beda-beda Kita Pelajari dulu Kamunya juga harus Punya akidah yang kuat Karena nanti Kalau Disa Udah kasih tau Bahkan aku udah kasih tau aja Kadang orang tua Masih ada ngomong Islam tuh Ini loh Hal-hal yang negatif Semua yang mereka omongin Dan kalau kita gak kuat Kita bakal kayak Kayak Jangan-jangan Iya ya Jangan-jangan Gimana gitu kan Ya goncang ya Terus nanti Takutnya kan kita Makin turun gitu Tapi sedangkan Kalau ada temen Akidahnya kuat Ilmunya ada Gitu Bisa lah Buat lameng kita Jangan sampai Orang tua Atau orang lain lah Teman-tante kah Teman-teman kah Pasti ada yang jauhin Ada yang ngomongin Yang kayak gitu tuh Biar buat lameng kita Biar kita makin kuat gitu Imannya Terus yang terakhir ya Selalu libatkan Allah Minta pertolongan Kuatin gitu Aku sih selalu Minta doanya ya Akunya jangan diputusin Hidayahnya Orang tua aku pun Kasihlah Hidayah Mesti banyak-banyak Bersyukur sih Soalnya Kalian mau ibadah Mau berhijab syari Mengenjalanin semua Sesuai syariatnya Allah tuh Gampang banget Sedangkan Aku Atau teman mu'alaf aku yang lain tuh Kita susah Tapi kita tetap mau istiqomah Karena kita tahu Ini tuh agama yang benar gitu Dan kalian mesti Lebih semangat lagi Harusnya Masya Allah Dan juga Kayak kalau ada teman-teman yang Pengen masuk Islam Itu dirangkul lah Kalau kalian punya ilmu Bisa kalian bantu Jawab-jawabin pertanyaan mereka Karena mereka pasti banyak Mau tahu dulu Soalnya kasihan kalau kalian Lepasin gitu aja Sedangkan mereka Mungkin ada keinginan Buat syahadat Tapi kalian gak bantu Buat dorong Kan sayang Udah ada hidayah Dia rasanya mau menjemput Tapi gak ada yang bantuin Siapa tahu Umurnya Gak cukup panjang Buat bisa syahadat Kan sayang gitu Sedangkan kalian bisa Bantu dia Dulu aku punya teman Kita di Jepang dulu tuh Cerjanya dipabrik kan Semua bagian kotor Mereka cuma kasih satu tempat bersih Yaitu kulkas Tempat nyimpen buah sama sayur Yaitu tuh Dingin banget Tapi teman aku Tetap Demi Biar gak ketinggalan sholat Dia tetap Mau Mau gak mau Jadi sholatnya di kulkas Di kulkas Misalnya tuh kulkasnya gede Kulkas ruangan besar Dia orang pertama Yang aku ceritain Kalau aku tuh Tertarik dengan Islam Karena dia dulu Satu sekolah bahasa Sama aku Dia juga yang kasih kerudung Dia juga yang Ngajarin aku Gimana cara pakai kerudung Yang dibentul-bentulin Ya mesti banyak Kayakin teman Nijelah sih Biar tetap istiqomah Oke Makasih banyak Kak Gres Sharing-sharingnya Kemudian yang terakhir Yang pasti dari awal nih Sampai akhir Kita harus selalu Minta pertolongan sama Allah Minta tolong dilindungi Dikuatkan Dan juga diistikomah Terima kasih banyak Kak Gres Sharing-sharingnya Mudah-mudahan Kak Gres Istiqomah Jadiklah air Kakak Jadiklah 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 Terima kasih.